Pagi ku cerahku, matahari bersinar, bukendong tas merahmu di pundang. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Satu, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Tiga, mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan pengaruh positif kemajuan IPTEC terhadap aspek A. Politik B. Sosial C. Hukum D. Ekonomi E. Pertahanan Jawaban soal nomor 6 adalah Nomor 7 Kemajuan IPTEC berpengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh positif IPTEC bagi kehidupan ekonomi adalah A. Semakin meningkatnya investasi asing di Indonesia B. Semakin menguatnya tuntutan tugas-tugas penegak hukum C. Semakin menguatnya demokratisasi terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia D. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan E. Semakin menguatnya pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat Jawaban nomor 7 A. Nomor 8 Masyarakat Indonesia dapat mencontoh kedisiplinan orang-orang Jepang Serta etos kerja yang tinggi dari warganegara asing seperti Tiongkok dan Korea Pemerintah Indonesia bisa belajar dari Jepang cara mengatasi gempa dan akibat pasca gempa Hal ini merupakan manfaat kemajuan IPTEC pada aspek A. Politik D. Ekonomi C. Keamanan D. Pertahanan E. Sosial Budaya Jawaban nomor 8 Contoh manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek hukum yaitu A. Internet digunakan sebagai sumber belajar B. Kenaikan harga saham dapat dipantau melalui beberapa laman internet C. Aparat kepolisian memanfaatkan kamera CCTV untuk memantau lalu lintas D. Laman tanya jawab meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan E. Masyarakat dapat memantau dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah Jawaban nomor 9 adalah C. Soal nomor 10 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Ningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara Republik Indonesia 2. Menguatnya supremasi sipil hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia 3. Pendorong terbukanya pasar internasional bagi produk lokal 4. Menguatnya tuntutan terhadap tugas polisi, jaksa, dan hakim agar lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan 5. Pendorong pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak rakyat 6. Pendorong terciptanya pemerintahan yang baik 7. Masyarakat dapat mengawal jalannya pemerintahan melalui media Pengaruh positif kebagian IPTEC pada aspek hukum ditunjukkan angka A. Satu, dua, dan tiga B. Satu, tiga, dan empat C. Dua, empat, dan lima D. Empat, lima, dan enam E. Lima, enam, dan tujuh Jawaban nomor sepuluh adalah C. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh